Halo Sobat Pintar Bareng Pernah gak kalian kepikiran, kenapa sih ingus atau lentir di hidung kita warnanya bisa berbeda-beda? Kadang bening, kadang kuning, bahkan ada juga yang hijau. Jangan salah, ternyata warna ingus ini bukan cuma sekedar kebetulan, tapi bisa jadi petunjuk penting tentang apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Yuk kita bahas satu per satu. Ingus Bening Kalau ingus warnanya bening, biasanya ini adalah kondisi normal. Lendir memang diproduksi tubuh setiap hari untuk melembabkan saluran pernapasan sekaligus jadi filter alami yang menyaring debu, alergi, atau kuman yang masuk lewat hidung. Nah, kalau kalian lagi kena alergi, misalnya debu rumah, serbuk bunga, atau bulu kucing, produksi lendir bening biasanya jadi lebih banyak dan lebih encer. Selain itu, di tahap awal pilek atau flu, ingus juga sering masih bening karena tubuh baru mulai menyalakan mode siaga. Ingus kuning Kalau warnanya berubah jadi kuning, artinya sistem imun tubuh lagi bekerja keras. Sel-sel imun, terutama neutrophil, mulai dikirim untuk melawan virus atau bakteri penyebab infeksi. Setelah mereka bertempur, banyak yang akhirnya mati. Sisa-sisa sel imun yang gugur ini bercampur dengan lendir, sehingga warnanya berubah jadi kuning. Jadi bisa dibilang, ingus kuning itu adalah jejak pertempuran para pahlawan imun tubuh yang sudah berkorban melawan kuman. Ingus hijau Kalau warnanya makin pekat ke hijau, itu tandanya jumlah neutrophil yang turun ke medan perang semakin banyak. Warna hijau ini berasal dari enzim khusus bernama mieloperoxidase yang ada di dalam sel imun. Kondisi ini biasanya menandakan infeksi sedang cukup aktif. Tapi perlu diingat, ingus hijau belum tentu berarti harus minum antibiotik ya. Soalnya sebagian besar pilek atau flu disebabkan oleh virus dan bisa sembuh sendiri tanpa bantuan antibiotik. Ingus putih dan coklat Selain bening, kuning, atau hijau, kadang ada juga ingus yang putih. Biasanya ini terjadi karena lendir lebih kental dari biasanya. Misalnya saat hidung bengkak atau tersumbat akibat flu. Kalau warnanya coklat atau kemerahan, itu seringkali karena bercampur dengan darah. Penyebabnya bisa karena iritasi. Hidung terlalu sering dikeluarkan ingus atau pembuluh darah kecil di hidung yang pecah. Jadi, Sobat Tintar, warna ingus sebenarnya bisa jadi bahasa tubuh yang memberi kita petunjuk tentang kondisi kesehatan. Ingat, kalau pileknya tidak sembuh-sembuh, ingus hijau keluar lebih dari seminggu, atau muncul dimam tinggi, sebaiknya segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi kesehatan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.